Bagaimana menyembunyikan dan menampilkan worksheet yang tersembunyi menggunakan VBA Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya Atau codingnya untuk menyembunyikan dan sekaligus nanti bisa menampilkan sheet yang tersembunyi menggunakan VBA Dan coding ini akan banyak sekali pariatifnya atau caranya untuk menyembunyikan worksheet Dan saya rangkum mungkin ada lebih dari 6 ya Langsung saja teman-teman Kita memiliki sebuah workbook baru, namanya workbook 8 Ini belum di save, kemudian kita langsung masuk ke view code Oke seperti ini Lalu kita tambahkan satu buah modul untuk membuat prosedur Oke seperti ini Jadi teman-teman, modul itu bisa satu prosedur Atau bisa digunakan satu modul bisa digunakan oleh beberapa prosedur Nah kita buat satu modul saja ya Baik langsung saja yang pertama Untuk menyembunyikan worksheet itu ada menggunakan false dan true ya Jadi misalkan saya tulis di sini Sub Sub Oke yang versi satu ya misalkan ya Yang pertama Kita memiliki tiga buah sheet Yang sheet 2 dan sheet 3 akan disembunyikan Jadi kecuali sheet 1 yang tidak disembunyikan Nah teman-teman disini codingnya sangat sederhana Yaitu sheet 2 Seperti ini Sheet 2 Oke Titik visible Sama dengan False Seperti ini Nah ini metode atau dengan menggunakan false dan true Kemudian kalau kita akan menyembunyikan sheet 3 Maka teman-teman tulis disini Sheet 3 titik visible sama dengan false Seperti ini Oke Kita coba disini Masuk ke worksheet Kita panggil prosedurnya Kita tambahkan Salah satu form control Disini Misalkan Set ya Kita ambil yang ini Kemudian kita oke Jadi Klik kanan Assign macro Yang pilih yang sembunyikan ini Oke ya Nah misalkan disini Ini adalah Sembunyi Versi 1 Nah kita coba Jalankan coding yang tadi kita buat Klik Perhatikan Ini akan hilang sendiri ya Oke Lalu bagaimana cara memunculkannya Klik kanan Unhide Kemudian teman-teman Silahkan Ini klik oke Muncul Sheet 2 Unhide lagi Yang sheet 3 Kita okekan kembali Dan muncul lagi Oke jadi sudah ada semua ya Itu yang pertama Ini saya Ini disini ya Misalkan disini ya Selanjutnya bagaimana coding Menyembunyikan Worksheet yang lain Disini saya contohkan Sub Sembunyi Versi 2 ya Nah versi 2 ini Kita gunakan Fungsi 0 Min 1 dan 2 ya Itu kita misalkan Disini Sheet 2 Titik Visible Sama dengan 0 Oke Kemudian Sheet 3 Titik Visible Sama dengan 0 Nah Kita menggunakan 0 Min 1 dan 2 Seperti ini Kalau 0 kita sembunyikan ya Oke Kita Masuk ke worksheet lagi Kemudian kita ganti Ininya Atau kita tambahkan ya Tambahkan Ini copy saja Copy Kemudian paste Misalkan saya tambahkan disini Ini yang versi 2 nya ya Versi 2 Oke Oke Kita sembunyikan Klik Nah hilang ya Kita munculkan lagi Unhide Oke Kemudian klik kanan Unhide Munculkan lagi Oke Oke Jadi sudah ada semua Ini versi 2 Nah Lalu apakah ada lagi Cara untuk Menyembunyikan worksheet Ya Ada teman-teman Kita langsung Masuk lagi ke sini Kemudian Misalkan kita Tambahkan disini Sub Sembunyikan Versi Oh sembunyi aja ya Sembunyi Versi 3 Nah Versi 3 ini Kita gunakan Penomoran Worksheet ya Jadi caranya begini Sheet Oke Seperti ini Kemudian Indexnya Sheet 2 Jadi yang kita akan Sembunyikan adalah Sheet 2 Kemudian titik Visible Sama dengan 2 Nah 2 itu Yaitu teman-teman Kita bisa Like check disini Bahwa 2 itu adalah Very hide Jadi Kalau misalkan Di unhide Itu tidak akan bisa Ya teman-teman Oke Kemudian Contoh lagi Sheet Kita sembunyikan Untuk Sheet 3 Kemudian sini Oh sorry Sheet Sheet 3 Kemudian Visible Sama dengan 2 Seperti ini Oke Kita coba Masuk lagi Ke worksheet Kemudian kita Pastikan disini Ini yang versi 3 ya teman-teman Kita ganti Name nya menjadi 3 Kita klik kanan Kemudian Assign macro Kemudian teman-teman Pilih yang Sembunyikan versi 3 Oke Kita klik Dan hasilnya Hilang Nah Yang versi 3 ini Teman-teman Tidak bisa unhide Oke Tidak bisa unhide Karena sudah Very hidden Nah teman-teman Untuk memunculkannya Harus masuk ke Makro ya Kemudian Sheet 2 Ambil Atau aktifkan Baru Visible nya Kita ganti dengan Min 1 ya Untuk Sheet 3 Juga kita ganti dengan Visible 1 Nah maka disini Akan muncul 1, 2, 3 Oke Berikutnya teman-teman Kita coba Cara lain Yaitu Untuk menyembunyikan Worksheet Misalkan Sub Sembunyi Versi 4 Oke Yang versi 4 ini Kita gunakan Bukan false Atau true Atau no Atau 2 Tetapi langsung Dengan namanya Ya Nah jadi teman-teman Disini Bisa tuliskan Sheet 2 Atau bisa menggunakan Yang ini ya Atau Sheet 2 Atau yang ini Sheet 2 Kemudian Titik Visible Sama dengan Misalnya Ini ya Hide Hide itu Sembunyikan biasa Yang nanti bisa Di unhide Tetapi kalau Very hidden Itu tidak bisa Di unhide manual Nah kita pilih Yang ini Oke Kemudian kita juga Sembunyikan Untuk Sheet 3 ya Titik visible Sama dengan Sheet XL Sheet hide Seperti ini Oke kita masuk ke worksheet Kita tambahkan Satu Atau copy saja Tombolnya Seperti ini Nah ini Misalkan Versi 4 ya Kemudian kita Arahkan lagi Sign macro Ke versi 4 Kemudian klik Oke Oke kita coba Nah itu hilang ya Oke Kita unhide Sheet 2 Kemudian unhide lagi Sheet 3 Oke Nah muncul lagi semua ya Nah Lalu Cara yang Ke 4 Eh sorry Ke 5 Kita coba lagi Cara yang ke 5 Nah disini Misalkan Sembunyi Versi 5 Sub ya Nah Yang versi 5 ini Kita gunakan Nama worksheetnya Nah jadi Nama worksheetnya Misalkan seperti ini Sheet Nah disini kita nama worksheetnya Indexnya bukan 1 Bukan 2 ya Tetapi nama worksheetnya Yang akan disembunyikan Yaitu Sheet 2 Oke Jangan lupa pakai strict Tanda kutip ya Tanda kutip ya Kemudian disini Visible Nah disini Kemudian disini Visible Sama dengan Misalkan Untuk menyembunyikan 0 ya Seperti ini Nah bisa menggunakan 0 Bisa 2 Atau XL Heiden ya 0 atau XL Heiden Terserah teman-teman Bisa Seperti ini ya XL Sheet Heiden Seperti ini Nah Lalu kita copykan disini Untuk kita sembunyikan Yang sheet 3 Seperti ini Nah kita coba Hasilnya Kita coba disini Yang versi 5 Sorry Kita copy Kemudian paste Kita coba disini Ganti yang versi 5 Oke Kita ambil Assign macro nya Kemudian Kita Macro name nya Ambil yang sembunyi 5 Oke Nah kita coba Klik Hilang kan ya Teman-teman Kita unhide lagi Nah jadi versi 5 juga Sudah berhasil Jadi teman-teman Ada beberapa tahapan ya Atau coding Atau cara Atau langkah Untuk membuat Coding menyembunyikan Worksheet Nah Berikutnya Kita coba lagi Coba lagi Yang cara Ke 6 ya Sub Misalkan Sembunyi Versi 6 Seperti ini ya Yang versi 6 ini Kita gunakan Apa ya Namanya Pendefinisian ya Atau Apa namanya Tipe data ya Kita gunakan Tipe data Misalkan Dim Seperti biasa Kalau tipe data itu Dim Misalkan Worksheet nya adalah WS Di sini adalah Worksheet Oke Nah Lalu kita coba Di sini Pengulangan For Ads WS Kita coba Pengulangan Di sini In Di mana Di sini Di active Workbook Active Workbook Active Workbook Kemudian Titik Worksheet Kita lakukan Pengulangan Active Workbook Titik Worksheet Lalu Kita coba Di sini Fungsi logika If WS nya itu Worksheet Nama Worksheet nya Atau Worksheet name Oke Tidak sama dengan Tidak sama dengan Atau Bukan lebih besar Bukan lebih kecil Sheet 1 Oke Sheet 1 Nah Di sini Maka Tulis then WS nya Kita coba Tutup Atau Sembunyikan Visible Sama dengan Fals Atau XL Verified Seperti ini Kemudian Di sini Tutup dengan End If Lalu Teman-teman Di sini Ketik Next Karena Di sini For Edge Jadi For Edge Tutup dengan Next Ini Saya Tab dulu Seperti ini Ini Versi 6 Jadi Kita Definisi Dulu Tipe Datanya WS Adalah Worksheet Sebenarnya Langsung Jadi Tidak Masalah Tapi Untuk Mempersingkat Supaya Tidak Ada Pengulangan Misalkan For Edge Worksheet Ini If Worksheet Lagi Seperti ini Coba Kita Masuk Worksheet Lagi Kemudian Kita Coba Di sini Buat Tombolnya Yang Yang Versi Versi 6 Nah Misalkan Seperti ini Kemudian Kita Arahkan Lagi Assign Macronya Ke Worksheet Versi 6 Oke Perhatikan Di sini Kita Klik Akan Sembunyi Seperti ini Kita Unhide Lagi Oke Kita Munculkan Lagi Unhide Seperti ini Nah Itu Cara Yang Kenam Lalu Teman Teman Cara Yang Ketujuh Ada Lagi Teman Cara Yang Ketujuh Misalkan Kita Coba Disini Sub Sembunyi Per 7 Sub Sembunyi Versi 7 Nah Disini Akan Lebih Pendek Lagi Karena Kita Menggunakan Lebih Cepat Ya Kalau Yang Ini Agak Panjang Sedikit Lagi Lebih Pendek Lagi Oke Kita Definisikan Tipe Datanya Dim WS Itu Adalah Worksheet Selanjutnya Kita Lakukan Pengulangan For Edge WS Di Dalam Worksheet WS Kemudian In Worksheet Nah Seperti Ini WS In Worksheet Nah Disini Kemudian Kita Tambahkan If Nama Worksheet 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 WS Name Bukan Sama Dengan Atau Tidak Lebih Besar Atau Lebih Kecil Sheet 1 Oke Seperti Ini Maka Then Nah Disini Langsung Saja Langsung Saja Then WS Titik Visible Disini Sama Dengan XL Sheet Hide Oke Lalu Teman-teman Disini Kita Tutup Tapi Sebelum Tutup Kita Gunakan Karena Ini If Then Tidak Usah Kita Langsung Disini Tutup For Dengan Next Kita Tutup Dengan Next Oke Kita Masuk ke Worksheet Lagi Kemudian Kita Copy Ini Misalkan Versi 7 Versi 7 Oke Kemudian Kita Arahkan Assign Macronya Ke Versi 7 Kemudian Oke Lalu Kita Coba Disini Klik Nah Hilang Kemudian Kita Unhide Lagi Untuk Memunculkan Sheet 2 Dan Sheet 3 Seperti Ini Ya Berikutnya Apakah Ada Lagi Kita Coba Yang Lain Kita Coba Yang Lain Dengan Versi 7 Misalkan Sub Sembunyi Versi 7 Eh Sorry Versi 8 Oke Kita Versi 8 Oke Kita Coba Versi 8 Yang Versi 8 Ini Kita Gunakan Fungsi Array Misalkan Disini Dim Kita Coba Definisi Tipe Datanya Dulu WSS Worksheet Kemudian Disini Misalkan Kita Tambahkan Sembunyikan 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 Misalkan Itu adalah Array Nah Array Itu adalah Yang pertama Adalah Sheet 2 Yang nanti Kita akan Sembunyikan Berikutnya Oh Ini Jangan Dulu Tutup Kurung Berikutnya Yang kedua Itu adalah Sheet 3 Seperti Ini Oke Lalu Tutup Kita Sudah Punya Array Yaitu Sheet 2 Dan Sheet 3 Oke Nah Kita Lakukan Disini For Edge Oke For Edge WS S di worksheet Di Active Workbook Oke Titik Worksheet Oke Seperti ini Jadi Kita Ambil Yang Worksheet Nah Ada S nya Titik Worksheet Active Nah Ini Salah Titik Worksheet Kita Enter Kita Lakukan Lagi Disini For Edge Yeah For Edge For Edge Nah Disini Kita Coba X In Active Workbook Oke Active Workbook Titik Worksheet Ya Oi Nah For Edge X In Sembunyikan Nah Disini Kita Lakukan For Edge WS WS In Active Book For Edge X In Sembunyikan Nah Maka Disini Adalah WS Titik Visible Sama Dengan File Atau XL Seed Hide Oke Seperti Ini Lalu Teman-teman Disini Tutup Dengan And If Disini If WS Disini If Berikutnya If WS WS Bukan Visible Disini Jadi Name Titik Name Nama Worksheet Itu Adalah X Maka Maka Disini WS Titik Visible Sama Dengan XL File Hide Kemudian Tutup Dengan And If Selanjutnya Disini Tutup Dengan Next X Ya Oke Karena For Edge Next Selanjutnya Disini Tutup Dengan Next WS Oke Seperti Ini Ini Tarik Dulu Ke Atas Oke Kita Coba Yang Versi 8 Kita Masuk Ke Worksheet Kemudian Kita Kopikan Yang Ini Tarik Ke Bawah Ini Versinya 8 Kemudian Kita Arahkan Design Macronya Ke Versi 8 Oke Kita Coba Klik Nah Hilang Ya Teman Hide Seed 2 Unhide Seed 3 Oke Nanti Versi 8 Oke Teman Teman Kalau Kita Bisa Menyembunyikan Berarti Kita Bisa Menampilkan Ya Oke Kita Masuk Ke VBA Editor Menyembunyikan Sudah Beberapa Contoh Disini Kita Coba Menampilkannya Ya Kalau Menampilkan Teman Teman Ada Beberapa Cara Juga Sama Ya Kalau Disini Seed Satu Visible Fals Jadi Kalau Ditampilkan Menjadi True Ini Menjadi True Kalau Ini Menjadi Nah Kita Cek Disini Berarti Kalau Disini Visible Ya Jadi Menjadi Oh Sorry Bukan Yang Ini Yang Ini Ya Nah Menjadi Visible Min Satu Kalau Visible Itu Min Satu Ya Kita Coba Disini Sub Tampilkan Oke Nah Disini Kita Juga Bisa Mendefinisikan Dim WS S Worksheet Oke Kita Lakukan Disini For S WS In Active Book Ya Active Book Workbook Ya Active Workbook Oke Kemudian Titik Worksheet Lalu Disini Kita Coba Lakukan Worksheet Itu Visible Sama Dengan XL Visible Nah Yang Ini Jadi Kita Tampilkan Semua Yang Worksheet Atau Sheet Yang Di Hide Selanjutnya Teman Teman Disini Tulis Next WS Dan N Sub Oke Kita Masuk Ke Worksheet Kita Tes Disini Paste Disini Misalkan Edit Text Kita Hapus Tampilkan Sheet Nah Kita Klik Assign Macro Kemudian Arahkan Kepada Modul Yang Ini Nah Kepada Prosedur Tampilkan Nah Kita Sembunyikan Kita Tampilkan Oke Sembunyikan Tampilkan Mau pilih Yang Mana Seperti Itu Oke Oke Ini Saja Bagaimana Menyembunyikan Dan Menampilkan Worksheet Silahkan Kembangkan Silahkan Berlogika Atau Pilih Salah Satu Coding Bagaimana Menyembunyikan Worksheet Disini Bagaimana Teman Apakah Mudah Yang Ini Atau Mudah Yang Versi 3 Versi 4 Atau Versi 8 Terserah Dan Akhirnya Ini Saja Videonya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Jika Video Ini Bermanfaat Dan Terima kasih Tenang Menonton Video Ini Sampai Bertemu Kembali Di Video Berikutnya Terserah 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 Terima kasih telah menonton